Oke pak, ini kan orang WEPI anak tunggal ya Pernah gak selama proses formasi utibina itu Mikir, waduh nanti gimana ya yang melanjutkan siapa keturunan gitu Pernah memikirkan begitu atau punya harapan lah Nanti kalau tua gimana Halo, semua pastor Gimanapun kalian berada Semoga lagi dengan saya Romo Teo dan Romo Pepi Di channel residen kita, KB Pastor Tempat nongkrong orang udah ngopi sambil ngobrolin kimat Kita seruput kopinya dulu Seruput Sudah nikmat Nikmat ya ibu ya Nah, hari ini ada tahun yang sangat spesial Ini ada tahun yang sangat spesial Kira-kira siapakah mereka Ini ada sangkut pausnya dengan Romo Pepi Jadi mereka berdua adalah orang tua dari Romo Pepi Bapak ibu bisa kenalan, mulai pak Silahkan Oke, selamat sore sobat pastor Saya Bapak Bambang Papanya dari Romo Pepi Yang kecil Tapi besar Selamat sore sobat pastor Salam kenal Saya mamanya Romo Pepi Ini Bu Ati Gitu Bapak Bambang dan Bu Ati Jadi Bapak mamanya Romo Pepi Yes Kenapa kok diundang kesini ya Biasanya kita kan orang tua Romo ya Kebetulan Bapak Bambang dan Bu Bambang ya Dan mengunjungi Romo Pepi ya Di seminarin Dan menariknya bahwa ternyata Romo Pepi ini adalah anak tunggal Nah Enak tunggal nih Satu-satunya tunggal Maka wajar Kalau Romo Pepi agak Oh iya Soalnya Seharusnya anaknya itu Bukan gitu Seharusnya anaknya tiga Harusnya tiga Tapi dijadikan satu Oh gitu Nah gitu Jadi saya itu hitungannya tiga sebenarnya Terima kasih loh ya Oh iya Catahnya tiga Matheo Catahnya tiga Cuma dipakai sendiri dia Ini dimampatkan gitu Harus Satu Oke Maka Romo Pepi mengaku ya Hahaha Jadi menarik karena apa? Karena anak tunggal Romo Pepi dan Kok bisa diizinkan untuk menjadi seorang Romo Nah Kalau nggak mau kan Keturunannya ini Nggak bisa dilanjutkan ya Ya Tapi bagaimana sih Saya bertanya nih Kira-kira kenapa ya kok Dulu awal cerita panggilannya bagaimana Romo Pepi Untuk akhirnya bisa memutuskan jadi Romo Mungkin dari Bapak Ibu Mungkin ada kisah waktu kecil tapi besar Hahaha Mereka pernah kecil lah ya Ya orang kecil satu atau dua tahun itu kecil yang kurus ya Hahaha Ya silahkan Bapak Ibu Ya terima kasih Cafe Pastor telah mengundang kami Berdua untuk Ya sekedar Memberikan Pertanyaan Bukan Bukan sharing ya Menjawab pertanyaan dari Romo Teo tadi Bagaimana kisah panggilan Romo Pepi Memang dari Kelas berapa ya Kelas 5 SD itu Ketika dia ditanya sama gurunya Lah gurunya itu Dekat dengan kami Seolah-olah itu Saya anggap itu dia adik Hanya setelah dia tanya Dia datang ke rumah Mas Kue ngerti lah Cita-cita Cita-cita Anak lanangmu Harp ngapa Ada dia Pasuk gede Jadi Orang ngerti loh Hmm Kan gitu ya Ini pakai bahasa Jawa ya Nanti Pasti akan ada subtitle di bawahnya Tenang saja kalian gak usah ragu Karena nanti ada subtitle Nah kan terus saya jawab Wah lawang celotehnya anak kecil loh Dek Kok digagas kan gitu Orang kan anak kelas 5 SD kan Kalau ditanya kan Menceloteh asal keluar gitu Pengen apa Ternyata pengen jadi Romo katanya gitu Ya itu awal-awal kami itu mengetahui Ada keinginan untuk kelas 5 SD Termasuk guru lesnya Bahasa Inggris Teman saya Teman saya Belajar Bahasa Inggris di sana Ditanya juga Dan dia juga menjawab begitu Jadi Romo katanya gitu Jadi dua orang ya Dua orang Kira-kira mas pertama kali denger itu Gimana rasanya Kalau dari saya pribadi ya Kalau saya pribadi itu Dari Romo Pepi kecil itu Tidak pernah mendiktir Mendiktir kamu harus kamu harus kamu Enggak Karena di ajaran kami Di ajaran kita Di ajaran katolik Itu Tuhan memberikan Personal Yang sangat pribadi sekali Cara ngambil keputusan Nah itulah memang yang Kami panamkan sebagai orang tua Walaupun dia masih Usia Kecil ya Kecil lah Tapi sudah besar Masih kecil Tapi sudah besar Bagi kami Hanya Saya pribadi dan mamahnya Kami berdua itu Mempunyai prinsip Kami memang mempunyai anak Tapi kami tidak memiliki hidupnya Itu prinsip kami Dari semenjak dia Bercelote 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 Ingin jadi pastor Ada dua guru Dimana yang kami sangat dekat dengan guru-guru itu Mereka kan kadang-kadang nanya Nah itulah Awal dia Awal kami mengetahui Tapi kami pun enggak Enggak terlalu Memikirkan Iya Sampil lalu Sampil lalu aja gitu Kenapa? Kelas 5 SD Kelas 5 SD Tadi menarik ya Kata-katanya Kami punya anak Tapi tidak punya hidupnya Tidak memiliki rumah Tidak memiliki hidupnya Bebas kamu mau jadi apa Tapi Kan berjalan waktu Kelas 5 SD kan Lalu kemudian akhirnya Dan dongnya kan Akhirnya masuk seminari Bagaimana dulu Kisahnya Atau Perasaannya Aduh dulu dari celotean kelas 5 SD Ternyata Ini menjadi kenyataan gitu Akhirnya Titik awalnya masuk seminari itu bagaimana Atau begini Rompoknya dulu Dulu waktu bilang ke orang tua Gimana ngomong Waktu itu Kunjungan ke Seminari Garung Miss Dinar kunjungan ke Seminari Garung Kelas 1 SMP Kelas 1 SMP ya Kelas 1 SMP Tapi Ya Setelah pulang dari Seminari Garung Saya juga terasa ada yang ingin masuk seminari Gitu Terus saya bilang ke mereka Ya udah gitu Kayak Enggak berfikir panjang Maaf Pak Aku pengen masuk seminari Gitu aja Belajarnya begini Tempatnya begini Gitu Cerita di Seminari itu kayak apa Sebenarnya waktu itu Seminari juga Tidak terlalu Menyenangkan ya Artinya Yang saya lihat itu Buku Berantakan di mana-mana Dan sebagainya Tapi Gak tau kenapa Kayak itu Mendorong saya Untuk Ingin jadi Terus bilang ke orang tua Terus bilang ke orang tua Kira-kira gimana waktu itu Tanggapannya Atau Proses untuk Bilang Kan anak tunggal Tapi Ya itu Soalnya saya gak terlalu berfikir itu Oh Jadi Orang 3 jadi 1 tadi ya Saya tuh bener-bener gak mikir nanti Kalau orang tua Saya jadi imam itu konsekuensinya Dengan anak tunggal itu bagaimana Saya belum kepikiran Belum kepikiran Kepikirannya baru Setelah masuk seminari menenang Jadi Ya Ngomong Asal ngomong aja Jadi bener-bener gak Enggak yang bener-bener dipikirkan Takut apa enggak Itu sama sekali enggak Ngomong aja Ngomong aja Tapi Bapak Ibu bagaimana Ketika Rampai Bisungguan Pengen masuk seminari Saya lupa jawabannya Ini mungkin Terima kasih Waktu itu Papanya bilang Kalau memang Kamu mau masuk sana Tidak mudah Maka harus dipersiapkan Ketika itu Kelas 1 masih Terus kelas 2 Kelas 2 SMP Itu Nageh dia Karena di daerah Magelang Itu ada seminari juga Ketika pulang Ke Jogja Lewat utara Begitu Terus dari Magelang Turun ke Jogja Saya tunjukkan Ditunjukkan Di sini ada Terus dia Melihatnya itu Enggak pernah putus Sepanjang jalan itu Terus gini Terus sampai Saat Ya harus dipersiapkan Mulai Kelas 2 SMP SMP Kemudian Menjelang Kelas 3 Awal Itu masih mengikuti Kegiatan-kegiatan Kan dia Ngajar Bia Kemudian Jadi Putra Altar Kemudian Kur Komopep ini Ya Kur Pembimbing 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 Oke Anak Semangat Karena semangat sekali Semangat Mengebung-kebu Kelas 2 SMP Itu memang Kalau bisa besok Saya masuk seminari Dan tidak hujan Saya akan masuk Itu Kelakon sungguh Terjadi itu Semenjak begitu Dia dinyatakan Lulus itu Ada proses panjang lagi Saat dia mendaftarkan Iya gitu Intinya lalu Masuk ke seminari Dengan restu ya Ikhlas waktu itu Oh Sebenarnya Gimana Mamahnya Sebenarnya mamahnya Ini yang saya nggak tahu Saya nggak tahu Karena ini Terjadi diantara mereka Kira-kira Dulu gimana Ketika waktu itu Itu duduk-duduk Sore-sore Begitu di depan rumah Terus Dia bilang Bapaknya ini bilang Wejoh Anakmu harus bu seminari Ya tanya gitu Terus saya bilang Aku sudah siap Karena itu Sudah merupakan doa saya Jadi doa saya Itu sejak dia Dalam kandungan Iya Itu Saya ada kekhawatiran Begitu Kemudian Saya Menyerahkan diri Anak Seandainya ini Anak wakil Tuhan Keserahkan Dalam tanganmu Tapi ya Saya Karena Karena Saya merasa Seperti itu Saya pun Enggak cerita ke siapa-siapa Tentang apa Yang saya doakan Setiap malam Setiap Saat itu Terus kemudian Apanya bilang Ya biasanya kamu Berdua Apa-apa berdua Kalau aku sih Kan kerja sampai malam Bahkan Kalau Apa pulang itu Sampai malam Luar kota Begitu Kamu Kamu Di rumah pulang Sekolah bareng Pulang sekolah bareng Makan bersama Tidur Kalian berdua Wah Habis itu Langsung Nangis Saya Gitu Tapi memang saya Persiapkan Namanya terutama Itu saya Drill Saya Drill Agar Saat nanti Dia Seminari Tapi Dia enggak kaget lagi Karena sudah Sudah dapat Ini dari saya Setiap Kami ada Kumpul berdua Atau dia sedang belajar Dan dia belajar Itu Saya ngedrill selalu Bahkan Waktu dia pun Di seminari Dari Kelas 0 1 2 3 4 Sampai Malam ini Saya Drill dia Sudah keputusanmu Bulat Jadi imam Jalani Dengan penuh konsekuensi Dan Serang Menjawab Dengan Suka cita Jadi tidak ada Tekanan Dan Enggak ada Oke Pak Ini kan Orang-orang anak tunggal Pernah nggak Selama proses Formasi otibina itu Mikir Waduh Nanti gimana ya Yang melarikan siapa Keturunan gitu Apa pernah memikirkan begitu Atau punya hadapan Nanti kalau tua gimana Begitu Orang memikirkan itu nggak Kalau secara pribadi Saya pribadi Tidak Tidak pernah terpikiran Tidak pernah Sama sekali Hanya Sama sekali Hanya Mami saya Orang tua saya Utinya 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 dia Mami saya Yang selalu Tidak pernah Tidak pernah Memikirkan Kalau itu yang saya katakan Bagi saya pribadi loh Ego bagi saya Bahasa untuk keturunan itu Bagi saya pribadi Saya mengatakan Kok ego Nah kalau memang Dia dikehendaki Tuhan Untuk sebagai pelayan Kenapa Harus tak gondeli Saya Gitu Berarti kan saya manusia yang Masih Masih mempunyai ego Kalau memikirkan Bagaimana saya kelak Belum pernah Sampai detik ini Saya belum pernah memikirkan Tapi kalau ibu Nah karena ibu Bercawa Bedanya kan Kalau ibu sering bercawa Kira-kira Gak tahu Waktu itu Dan kalau ibu itu Lebih pakai perasaan Iya Jadi kalau Papa kan pakai Jadi seringkali Kalau ngobrol bertiga Mama sudah nangis Saya ikut nangis Sudah benar-benar Gak bisa ngobrol sama sekali Terus papa di tengah-tengah Gitu Kalau saya pribadi Musik . . .